Ukraina menolak ultimatum Rusia untuk menyerahkan Mariupol. Mariupol adalah kota pelabuhan di selatan Ukraina yang telah dikepung dan dibombardir dalam beberapa hari terakhir. Ukraina juga mengecamak si Moskow yang memaksa warga Mariupol dievakuasi ke wilayah Rusia tanpa persetujuan. Menurut Ukraina, pembukaan koridor kemanusiaan hanyalah manipulasi Rusia belaka. Sementara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan pengepungan Mariupol akan tercatat dalam sejarah atas apa yang disebutnya sebagai kejahatan perang oleh militer Rusia. Sebelumnya, Rusia meminta warga Ukraina di Mariupol untuk menyerah dan menjamin semua orang yang meletakkan senjata bisa keluar dari Mariupol dengan aman. Rusia mengklaim telah mengevakuasi lebih dari 59 ribu penduduk di kota Mariupol. Selain itu, lebih dari 330 ribu warga telah dibawa pergi dari Ukraina sejak invasi dimulai. Terima kasih telah menonton!